apa di kelaminnya atau laki atau udah udah di WSG kemarin cuman sampai ke anak pertama buang muka mulu Udah justru yang ini ngasih lihat muka Oh iya kasih lihat muka jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dan ini kalau boleh tahu udah berapa bulan kandungannya 6 bulan udah hampir 6 bulan apa sih udah mulai muncul-muncul keinginan-keinginan atau permintaan-permintaan paling yang namanya ibu hamil wajar lah ya tapi alhamdulillahnya selalu dicurutin pengen apa gitu ya pengen ini yuk ada ketemu yang kita larang kalau dikepengen gardum mas harus istirahat total kekapan minggu-minggu depan dan kebetulan kan ada juga nganterinnya masih sepukunya dia juga mobil jadi kita masih aman lah masih berbawa saudara bukannya kita enggak percaya sama orang lain kondisi ke sekarang itu kan kita nyari kepercayaan itu sulit ya kan jadi Insyaallah kalau dia istirahat enggak berlangsung kedua juga pun dia akan tetap bisa datang karena bukan dia lagi yang mau mobil kan gitu oke dan dalam kondisi seperti itu dalam arti mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan Bang Bopak sendiri tuh gimana kayak misalnya kayak mau berangkat syuting kan yang juga ikut kayak makanan-makanan tuh udah disiapin juga meneng atau gimana Iya kalau misalkan kita kan keseringan paling enggak siang otomatis pagi tuh sarapan minum vitamin gitu kan obat makanan nggak gampang ya makanan dia gampang ya nasin sambal udah jengkol udah sedap sih pokoknya luar biasa nih dibawa happy aja Insyaallah aman dan jadi pelajaran juga nggak mati kemarin udah sempet lahir apa udah punya anak terus punya anak lagi nih jadi lebih enak atau dalam arti malah malah ada rasa ketakutan yang lebih lagi nih nggak ada Alhamdulillah nggak ada ketakutan sempet sekali kali karena yang pertama cesar walaupun ini sih pengennya juga normal walaupun sempet dia mau baby blues Iya karena yang awal ya kan kalau awal itu kan setiap perempuan apalagi dia masih muda kan sisi traumatiknya itu tinggi makanya waktu itu kita ada PR juga secara pribadi kan akhirnya kita angkat banget lah psikologinya sepedia jiwanya itu jangan terlalu under ya kan ya lama-lama ya udah tadinya Oh enggak mau ngelahirin lagi enggak mau tapi sekarang alhamdulillah enggak tahunnya pas goyangan Bandung udah ketahuan belum sih apa di kelaminnya atau laki atau udah udah di WSG kemarin cuman sampai ketika anak pertama buang muka mulu yang ini ngasih lihat muka Oh iya kasih lihat muka kelamin yang ditutup kalau yang kemarin mukanya nggak mau mukanya nggak mau kelamin dikasih lihat posgang beda lagi muka kasih lihat kelamin nggak dikasih unjuk ya cuman teman-teman di sekitar siap yang ngelihat kelahiran ini perutnya Wanda mancung ke depannya laki nih ya kita sih laki oke perempuan oke kalau misalnya ada perempuan dua-duanya bapak paling ganteng di istana itu ya kan kalau ada laki tanahnya persaingan ade enggak itu kan julie cesar itu lahir nggak boleh dua mesti satu ya kan tapi maunya apa nih kalau dari sama bapak sendiri ada adakah kesamaan atau mungkin ada perbedaan kayak neng minta cewek lagi laki atau gimana sama sih satunya mau laki juga mau lagi juga kalau kita bicara yang namanya pilihan kan susah juga kalau ngasih bisa tiba-tiba kita mau lagi dikasih perempuan ya kan kita nggak boleh marah juga ya udah pokoknya mau laki mau perempuan rezeki buat keluarga dan sehat hamil kayak begini terus ngeliat ya kerja keras Bang Bopak ibaratkan buat keluarga semuanya gitu bahagia nggak sih akhirnya punya suami kayak Bang Bopak bahagia banget karena apa ya bertanggung jawab banget Oh dia mah bahagia gitu miskin tapi ini berkah nggak sih bahagia berkah berkah Bopak di sini kan juga Bopak tuh tidak mengajarkan istri istri ini misalnya terlalu bukan kita tidak mengajarkan istri itu terlalu religius ya tapi kita mengajarkan istri itu bagaimana lebih menyikapi action religiusnya itu makanya misalkan dia harus berubah penampilan atau apa enggak perlu yang lu perlu rupa ya sikap mata lu rubah kuping lu rubah lu rubah lidah lu rubah itu aja lu harus berubah dulu baru selebihnya itu kan perlengkap gitu makanya bapak mengajarkan keterbukaan sama istri dan istri juga harus belajar terbuka sama bopak makanya bopak selalu membebaskan apa yang dia mau kalau udah izin dari kita kan halal kecuali kalau bopak tidak izinkan langkah sampai satu langkah berharam semua diinjakkan gitu tapi ngebagi waktu gimana tuh Bang Bopak sudah berarti kan sibuk syuting walaupun barengnya hampir setiap hari malam kadang namanya ibu hamil ada aja tuh Bang ya paling kalau kita ada waktu kita sempetin ngajak istri jalan-jalan ke netherland ke nenek kebetulan disono kan iya kan disona dia buka perusahaan geju cuman nggak pernah ke netherland karena kan Ratu Betrik nggak setuju sama gitu sempet ribut dengan akhirnya kita jalan-jalan di di Bogor aja udah siapin nama mungkin nama baru ujungnya doang jadi kalau udah ada nama aneh poin deh karena kelaminnya masih belum jelas ingin pengen wajahnya kepencet kayak siapa gitu ya kalau rata-rata yang memirip bopak pada ngutuk pengen emaknya tapi anak pertama ketemu kalau kata temen-temen memirip bapaknya cuman versi cakep versi cakep Jepang Oh udah gitu gurunya YouTube lagi ya kan ngomong bahasa Inggris mulu anak sekarang kacau tuh ini kalau bapaknya pendidikannya kurang-kurang banget diboongin rumah anak ya kan bayangin aja ya ya cuci hand nah kita bingung cuci hand apaan cuci tangan cuci hand cuci tangan jadi di mix bahasanya itu enggak begitu waktu terkota asyik aja tuh maka nanti insya Allah rezeki ada kita sekolah yang di Jerman ya kan Amin manja gak istri lagi hangil oh kalau yang sekarang nih manja makanya bopak tuh kan harus siap obat gua terus tiap malam tuh minum terus udah gitu pikir tugasnya masalah konteks biologis enggak suruh gotong lemari ajar anu disiap-siap pakai sempak tapi kalau sekarang lebih manja lagi di manja minta diperhatiin kecil lah cuman gendikan sama kita tipenya nggak nggak bisa diperhatiin hidupnya nggak bisa peres maksud so mesra gitu ya kamu kenapa dia malah benci begitu juga bopak ya kenapa ya ah nyaman udah poboy aja deh gitu memang cocoknya gitu jadi masyarakat eleh lagi begini ada romantis-romantis Iya 2 ya paling romantis gimana bopak bingung ya sebab pemenda enak aja ngobrol ayah paling romantis cuma ada jerawat jelek tuh putih begitu cari aja sana yang putih gitu cuma aja nggak kalau malem banget wah tadi lu sih biar tepat aku tahu sekarang karena kita lagi capek karena ini ah lu iya lu sudah lu sudah selesai gitu gitu nanti kalau lu serau dalam kan beda hahaha mungkin harapannya gimana sih Bang kalau buat abang sendiri deh untuk kelahiran anak ya harapan bopak sedoa bopak tuh buat istri ya mudah-mudahan menjadi pribadi yang kuat pribadi yang soleha apapun yang kita hadapi adalah hujan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang terpenting kita saling menghargai apa sih arti hidup kan gitu jangan lupa berdoa syukur dan juga kan yang namanya kita punya rezeki apapun itu kan titipan sama anak udah gitu aja jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya